Intro Hari ini adalah hari Valentine dan di hari Valentine ini sebagian orang mengungkapkan rasa kasih sayang mereka Tak selalu pada pasangan kekasih, momen Valentine juga bisa diungkapkan kepada orang tua, anak, sahabat, ataupun kepada orang lain Begitu pula dengan artis dan anggota Dewan Vena Melinda yang memiliki cara unik untuk mengungkapkan kasih sayang kepada anak-anak Salah satunya kasih sayang kepada Fania Attabina, putri kecil dan cantik yang dulu ditemukan di toilet pasca lahir dan dibuang orang tuanya sendiri kemudian diadopsi oleh Vena Lalu benarkah demi Fania, Vena pun telah menyiapkan kamar mewah lengkap dengan koleksi pakaian bayi Mulai dari pakaian pesta, pakaian liburan sampai baju yang telah disiapkan untuk ulang tahun pertama Fania Halo pemirsa intens, halo aku Fania, mau lihat kamarnya Fania enggak? Iya, ajak ya Jadi baru jadi kamarnya tapi ini sebetulnya lebih kepada ruang bajunya Fania karena Fania tetap masih tidur sama aku Nah pemirsa ini baru jadi, ini baju-bajunya Fania Jadi aku bikin kemarin, ini bukan tempat tidur Fania ya, lebih kepada peralatan dia, baju-baju dia Nah ini ada, tuh aku udah siapin baju-bajunya dia untuk winter Karena insya Allah akhir Desember ini mau pergi sama kakak-kakaknya, tuh ini jaket-jaket Ini baju-baju dia, nah ini ada koleksi baju-baju pestanya Fania Tuh, lu nih kok masih ada harganya? Nah ini untuk ulang tahun dia ke satu, koleksi sepatunya Fania Tak hanya mengisi kamar Fania, dengan berbagai koleksi busana bayi, Ibunda Feral dan Atalia ini pun menyulap kamar tersebut dengan fasilitas bak hotel berbintang Lihatlah kamar mandi khusus Fania, tak hanya berisi bathtub khusus tapi juga bak mandi canggih yang dapat mengatur temperatur air serta mengukur berat badan Fania Sementara box tidur Fania sengaja didekorasi dengan warna pink demi menyambut hari Valentine hari ini Jadi ini bak mandinya Fania ini bisa sekalian ngukur berat badannya dia, sama ngukur suhunya, suhu airnya berapa supaya gak kepanasan Nah nanti kalau dia udah agak gedean, dibatap ini gitu, box baiknya Fania Fania, cuma dia belum mau tidur sendiri, jadi makanya sebelahan nama tempat tidurku Nah kenapa nuansanya pink? Karena sebenarnya hari Valentine Dan juga aku rencananya mau ngerayain Valentine, aku Feral, Atala, sama Fania Jadi kita berempat aja, jadi ceweknya dua, cowoknya dua Namun tak hanya menyiapkan pesta Valentine di rumah, Fania pun mengajak Fania berburu kado Valentine Dan khusus kepada Fania, Fania memilih toko perlengkapan bayi yang sudah menjadi langganannya Berburu kado Valentine, Fania yang sudah mulai mengenal warna, rupanya jatuh hati pada salah satu mainan lucu Serta pakaian khusus Valentine Seperti apa reaksi senang Fania ketika melihat mainan dan baju kesukaannya Nah ini buat mainannya dia, jadi Valentine ada juga warna pinknya Jadi tadi udah berapa ya? Empat ya Senang sih, ihhh lucu, ihhh lucu Fania Ihhh seneng, seneng Fania Tuh Ihhh Bunyi apa tuh Dek? Tuh Seneng Bang, seneng iya, oh seneng Makan apa? Oh iya seneng dia Akhirnya Fania menemukan baju Valentine Tuh Suka gak? Iya Dia masih lihat yang lain Antara ini atau ini Yang mana? Ayo Yang mana? Ayo Yang mana? Ayo Hampir genap berusia lima bulan Fena Melinda pun sudah tak sabar menanti penetapan status adopsi Sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak Benarkah Fena tinggal menunggu satu bulan lagi untuk sidang penetapan Fania sebagai bagian anggota keluarga baru Seperti apa pula kelucuan yang terjadi ketika anak angkat Fena tiba-tiba langsung akrab Dengan buah hati dari personil band kotak Cua saat tengah berburu kado Valentine Inilah Iya gak sengaja ketemu Gak sengaja Loh Ternyata anaknya juga akrab Gimana akrab? Iya Eci Aduh Aduh Udah pegang pp-nya Oh tau aja Oh mau Valentine Oh ok Beli mawarduli yuk Alhamdulillah Kan kemarin sudah di pengadilan ya Pengadilan untuk meminta akte kelahiran Dan alhamdulillah juga pas 6 bulan Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Berarti tinggal penetapannya aja Jadi insya Allah Maret ini akan ada Apa ya Sidang ya Sidang dari Saya Pihak dinas sosial dan kementerian sosial Untuk penetapan Fania Jadi ya insya Allah Maret lah Tak kunjung mendapat kepastian Ahmad Pule putra komedian masur Lagi-lagi memanfaatkan momen Valentine Untuk menyatakan cinta kepada Berbi Cikarang Lalu akankah kali ini cinta Ahmad Pule diterima Berbi Cikarang? Seperti apa pula Valentine Para pemeran sinetron cinta dari surga Sampai jumpa